Kembali terjadi sebuah kasus yang melibatkan oknum pengendara MOGE. Solidaritas tinggi sesama pengemudi OCO kembali menjadi viral. Fenomena penggelapan barang meresahkan warga. Pasangan viral Lesti dan Rizky Bilar yang selalu heboh di dunia maya. Simak apa rahasianya membuat kedekatan mereka menjadi berita yang paling laris. Terima kasih telah menonton. Udah mau mulai, si Dodit mana lagi? Kenapa jalannya begitu? Motor bebek yang gede itu loh. Motor bebek mana ada yang gede, yang gede itu suang. Lakin dari mana aja sih, udah tahu jam berapa kan kita udah harus syuting. Oh iya, tolong maaf mas. Ini macet banget. Aku kira... Eh, ngapain ngikutin aku? Mas, apa tadi kan kamu belum bayar ongkos? Iya, belum bayar. Dibayar buruan. Dibayar buruan. Bayar buruan. Pijak. Pijak. Berapa sih? Wih. Nih. Sudah, sudah, sudah pergi. Oh iya. Kok masih di sini kan udah saya bayar mas? Eh. Tadi baru ongkos pak. Uang parkirnya belum. Ya ampun. Astaga Dodit. Jangan. Kebanyakan. 10 ribu, 100 ribu. Udah sana. Mas, kamu ngapain sih? Udah pergi sana. Nah. Ini apa ya? Acara itu? Berita, ini berita. Ini mau syuting berita. Baca berita ya? Iya. Saya juga loh mas. Bisa ini apa? Baca berita-berita gini saya bisa. Coba. Disuruhnya obang orang kita ini mau syuting. Jangan. Nanti kamu jadi artis. Halo pemirsa. Misalkan. Mas, mas. Gak sembarangan orang bisa masuk TV. Yang masuk TV itu harus yang berprestasi. Nah. Atau kalau mau cepet, mendingan mas bikin keributan aja. Nanti kita masukin ke berita kriminal. Gimana? Bagus tuh. Jangan dong. Selain masuk berita, ditangkap. Jangan dong. Tapi saya bisa. Pemirsa. Selamat malam pemirsa. Ini berita apa sih? Keren juga sih ini berita. Jangan, jangan. Mas. Mas bisa loh. Ayo, ayo, ayo. Ini bentar lagi. Sudah on camp. Sana, sana, sana. Sana, sana. Marah nih masnya nih ah. Ayo dit. Ya, ya, ya. Aneh-aneh aja. Halo pemirsa. Halo, halo. Itu helmnya ditaruh bawa dulu. Aduh. Ya, ya. Ya ampun. Ah. Oke. Halo pemirsa yang budiman. Saya Gading Martin. Bersama rekan saya. Yang imut cute dan tampan rupawan. Nama dong saya Gading Martin dan. Kevin Abroyo. Jumpa lagi bersama kami di berita dalam dunia. Tidak aktual, tidak tajam, cuma bercanda. Setelah sebelumnya membuat kegaduhan. Karena adanya Okno Moge yang bersitegang dengan para warga. Okno pengendara Moge kembali berulah. Kali ini terjadi lagi di salah satu kompleks perumahan. Seperti apa kejadiannya? Berikut liputannya. Baik pemirsa, terkait dengan fenomena Moge yang belakang ini dianggap meresahkan oleh masyarakat. Maka dari itu saya akan memawancarai masyarakat apakah terganggu dan tahu tentang fenomena Moge tersebut. Mbak, apakah Mbak tahu mengenai fenomena Moge? Oh Moge, oh saya tahu banget itu Mas. Apakah Mbak resah dengan fenomena Moge tersebut? Hah? Resah? Apa itu resah? Tidak resah, malah saya senang dengan adanya mereka. Karena adanya mereka itu saya tertolong dan terbantu. Terbantu gimana ya? Apakah karena solidaritasnya kuat sehingga membantu masyarakat? Iya, sangat kuat sekali. Kadang-kadang kita curhat dengan mereka Mas. Apakah Mbak merasa terbantu karena mungkin mayoritas itu mereka itu sangat makmur hidupnya sehingga open donasi uangnya buat masyarakat? Jatohnya bukan open donasi Mas. Jatohnya mereka minjemin uang ke kita, kita ngutang. Baik, saya semakin bingung pemirsa. Ya, kelihatannya narasumber saya tidak kena sasaran, saya semakin pusing. Mas, saya sudah dipanggil majikan saya. Itu majikan saya, Cane Kendo. Tanya langsung aja sama orang Moge-nya ya. Ya, saya misi dulu ya. Ya, ya mbak. Untuk pemirsa ada suara-suara mesin dengan sese besar mungkin Moge datang. Saya akan memawancarai salah satu anggota Moge yang ini kelihatan mendekat. Oh iya benar, pemirsa. Ini adalah salah satu anggota Moge dan kita akan bertanya-tanya. Bagaimana pendapat Anda mengenai Moge yang sekarang ini sering berteriak-teriak arogan mengganggu di jalan? Hah? Teriak-teriak? Ya iyalah. Itu memang sudah ciri khas kami. Kami memang harus melakukan itu. Dan itu teman-teman saya juga sering melakukan itu. Oh, jadi mas sengaja melakukan hal itu? Oh iya iya dong. Kita ini kan memang orangnya itu capir. Dia dapat pusat perhatian masyarakat. Baik, baik, baik. Apakah pernah terjadi insiden pemukulan atau menendang gitu? Pemukulan, nendang, yang galak. Gak mungkin itu terjadi. Itu namanya melanggar kode etik. Dan bisa jadi pelanggan saya pada kabur. Hah? Pelanggan? Ya iya. Nanti kayak Mbak Asri, Mbak Welas, Mbak Boyen, Mbak Dina. Itu nanti pada kabur semuanya kalau saya begitu. Gak bisa. Sek, saya kok jadi mengerti. Bingung. Mas anggota Moge kan? Ya iya. Motor gede kan? Oh, saya ini anggota Moge. Ini motor... ...gerobak. Waduh! Mas, 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 mas! Mas berapa? Waduh! Tolong dong, tolong dong kalau ngeliput yang benar dong. Tolong dong. Ada-ada aja. Masa Moge motor gerobak? Padahal biar gak bingung harusnya disingkat toge. Hei! Toge? Motor gerobak. Kalau toge... Tor dong. Kalau ada Tor itu Tor. Kalau toge itu bahaya. Oh iya, iya. Tapi bikin sehat ya kalau diketuaprak ya. Banyakin toge ya. Kita lanjut ke berita yang kedua. Masih seputar motor, tragis sekali nasib pengembudi ojek online yang tidak pernah offline satu ini. Berniat membelikan barang pengaman untuk konsumennya, justru motornya yang malah raib entah kemana-mana. Kemana, kemana, kemana. Ku harus mencari. Kemana. Nyanyi terus. Pengembudi ojek online ini mendapatkan bantuan dari komunitasnya untuk mendapatkan motor baru dengan cara dicicil. Seperti apa ini dia liputannya? Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di komunitas driver ojol. Karena dikabarkan akhir-akhir ini bahwa ada salah satu driver ojol yang kemarin kehilangan motor pada saat mengantarkan penumpangnya. Kalau gitu kita langsung saja wawancara driver ojol tersebut ya. Jaga jarak mbak. Jangan deket-deket. Soalnya udah banyak yang deket tapi nggak ada yang jadian. Sabar ya mas ya. Oh ya. Sabar ya mas. Saya cuma mau wawancara boleh? Boleh mbak. Patah mbak. Patah mbak. Patah ya sudah mas. Sekali semprot aja. Mas boleh saya wawancara bagaimana kronologi dari awalnya kejadian tersebut? Waktu itu saya mau sarapan. Terus saya ambil sendok. Terus saya ambil nasi. Maaf mas. Maksud saya intinya aja? Intinya saya kehilangan motor mbak. Maaf mas. Boleh kejadian motor kehilangan motornya itu mas? Saya cerita awal disuruh ke inti. Inti disuruh awal. Mbak maunya di mana sih? Saya maunya itu kejadian kehilangan motor dari awal. Hanya kehilangan motornya saja. Mau bilang dong. Kalau gitu saya tahu. Jadi saya dapat orderan. Terus saya disuruh beli gembok sama customer saya. Terus akhirnya saya beli gembok. Saya belikan dua karena yang satu untuk motor saya. Terus setelah saya balik. Mas pasti terpukul sekali ya. Sabar ya mas. Saya nggak kena pukul mbak. Terus saya balik itu. Saya lupa markir motornya di mana. Oh. Sabar ya mas ya. Baik pemirsa. Saat ini juga saya sudah bersama dengan ketua dari komunitas Solidaritas Driver Ojol. Kita langsung saja berbicara dengan mas Gunawan. Nah mas Gunawan ini katanya akan memberikan cicilan motor terhadap mas Gunawan. Mas Mul. Hah apa? Iya betul. Cicilan motor mas. Iya. Nah tunggu kita wawancara dulu ya. Wawancara dulu mas Gunawannya. Ya ampun. Mas Gunawan jadi bagaimana? Makasih loh. Apakah benar akan memberikan cicilan terhadap mas Mul? Ah benar sekali. Sebelum memperkenalkan nama saya Gunawan. Saya adalah ketua Solidaritas Ojol Ngejek. Nah kita kemarin open donasi untuk membantu mas Dodit yang kehilangan motor dan kita juga akan memberikan cicilan untuk motornya mas Dodit. Oke. Mas Mul. Saya Mas Mul. Oh iya Mas Mul. Mas Mul. Iya. Nah kalau gitu boleh langsung diberikan bentuk cicilan motornya. Wah iya ini kebetulan untuk Mas Mul. Ini amanah dari teman-teman Ojol yang lain. Ya ampun. Biar Mas Mul bisa ngojek lagi. Guys. Ini motor Matic. Yes. Motor saya aja. Apa? On thirteen. Mas mau liat motornya ya? Iya langsung saja liat motornya. Kalau aku saya meramb ya, Ya bisa miramb Sampe kita kol innovation baik banget lho. Ini dia cicilan motor untuk Mas Mool. Sudah dibuka, boleh sih? Sudah boleh dibuka, Mas Mool. Ini dia cicilan. Kalau cicilannya begitu, maka kapan dia ngecek lagi? Mas, tapi kalau gitu namanya PHP Pemberi Hadiah Palsu. PHP Pemberi Hadiah Palsu. Tapi dia tahu loh tadi namanya Dodi. Ya, padahal namanya Mas Mool. Sudah dibuka. Ngapain? Mas ngapain lagi? Kan tadi udah selesai tuh. Bayar-bayarannya udah selesai. Iya, tapi tadi Mas ini helm saya kebawa sama dia mana? Iya, iya, iya. Tadi tuh ini ya, apa? Berita yang itu kehilangan motor ya? Ojol ya? Iya. Itu teman saya, Mas. Saya kenal akrab, Pak. Saya itu, dia itu lahirnya 15 Mei. Senin Pahing. Jodiaknya Aquarius, anaknya itu selalu ragu-ragu. Itu akrab loh sama dia itu. Udah, sana-sana. Saya aja yang CEO kerbau dia maja. Oke, kabut nih. Sana Mas, ayo Mas. Mas, ya Allah. Udah deh kalau gitu saya cabut ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, baik pemirsa yang budiman dan yang masih menonton dengan mata terbuka. Jangan beranjak dahulu karena akan ada berita paling hot. Satu ini yang membuat anda melotot. Jadi, waktu itu kita sedang patroli. Saya melihat segerombolan anak-anak muda yang sedang bergombol. Dan kita merasa curiga. Ada apa ini? Lagi ngapain? Kita lagi main, Pak. Tiba-tiba dateng tuh. Tugas yang... Tugas yang curiganya itu sama kita. Padahal kan kita cuma main bareng ya? Eh, main bareng? Cewek, cowok, main bareng. Main bareng apa? Eh, mabar, Pak. Mabar. Apa itu mabar? Main bareng. Main bareng, Pak. Alasan! Kalian kesini mau mabuk-mabuan nggak? Gak. Mabuk-mabuk. Bapak nggak boleh sehujan. John. Kita gimana mau mabuk, Pak. Orang KP-nya aja tuh lihat tuh, Pak. Baca, Pak. Saya ini gusar sama mereka. Masa saya diajarin dan disuruh baca? Harga diri saya di mana? Bisa baca nggak, Pak? Baca makanya. Malah belum saya baca. Kalian ini sudah malam. Kalian nggak pengen pulang? Nggak dicariin orang tua? Teguh, di sini bukan mau ngapa-ngapain, Pak. Iya, Pak. Kita cuma mau ambillah, Pak. Kita mau... Ini, Pak. Cari kotak. Wifi. 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 Itu namanya nyolong kuota. Itu hak anak yatim. Ini malam kuota, anak-anak yatim. Ini sudah malam. Kalian nggak dicari orang tua? Orang tua kita aja. Lagi main di sini, Pak. Mana orang tua kalian? Tuh. Waduh! Itu bapakmu. Hah? Kau lihat, Pak. Eh, Mas. Sama kan? Sini, Pak. Teruri!